Peristiwa burung merak jilid 4. Bab 5. Burung merak kudat tidak melukai orang, kereta itu pun tidak terbalik. Laki-laki yang berdandan secara umum imit pun lekas sekali telah lenyap di kerumunan orang banyak, bagaikan bebih yang lenyap di tengah samudera, yang jelas orang lain tidak akan menaruh perhatian padanya. Pelan-pelan Fo Ang Soat mengangkat kepala, Bing Guat Sim sedang tersenyum sambil mengawasi, senyum yang aneh tapi juga manis. Namun dia justru seperti dipecut rubuhnya, mendadak dia putar tubuh masuk kembali ke dalam kabin kereta. Bukan saja Bing Guat Sim sudah melihat jelas rasa kaget dan doritanya, dia pun merasakan betapa duka lara yang tak tersembuhkan di dalam relung hatinya. Kenangan lama yang sudah lanjut terbawa masa, sudah buyar laksana segumpal asap di tengah udara, kenapa sekarang kembali muncul di hadapannya? Tanpa sadar Bing Guat Sim mengangkat tangan mengelus muka sendiri. Topeng jenaka yang dipakainya itu sudah diatanggalkan waktu melompat keluar dari kereta, sehingga untuk kedua kalinya dia melihat wajah aslinya. Mendadak Bing Guat Sim merasa benci terhadap diri sendiri, kenapa wajahnya mirip perempuan itu? Kenapa memberi penderitaan sedalam itu kepadanya? Sesama manusia kenapa sering terjadi harus saling menyalahkan dan saling melukai, semakin besar rasa cinta, semakin besar pula luka yang dideritanya. Waktu ujung jarinya mengecek pelupuk matanya, baru dia sadar bahwa air matanya telah berlinang. Untuk siapa? Untuk umat manusia yang dunung? Atau untuk pria asing yang sebatang kara ini? Diam-diam dia mengusap air mata, waktu dia masuk ke dalam kabin kereta pula, topeng itu sudah dipakainya lagi, dalam hati dia mengharap dirinya selalu bisa tersenyum ramah dan jenaka seperti topeng gendut ini, bisa melupakan duka lana dan penderitaan di dunia ini, meski itu bisa diperolehnya hanya sekejap. Sayang manusia tetap manusia, bukan malaikat atau dewa, umpama malaikat dan dewa, mungkin juga memiliki penderitaan mereka sendiri, bahwa mereka tertawa lebar, bukan mustahil hanya sengaja ditunjukkan kepada umat manusia, demikian dia menghibur diri dalam hati. Muka foang saat yang pucat masih kelihatan berkerut-merut, tubuhnya juga kelihatan bergerak, sekuatnya bingguat sim menekan rasa sakit hatinya, mendadak dia berkata, Orang yang satu tadi, tentu kau pun sudah melihatnya, sudah tentu kulihat, bingguat sim berkata, tapi kau tidak memperhatikan dia karena dia juga orang awam, orang biasa seperti duih di permukaan air, bagai sebutir gabah di dalam beras, siapapun jarang memperhatikan dia. Tapi bila air sudah masuk ke tenggorokan, mendadak kau akan sadar, bobi itu sudah berubah menjadi jari hitam, dari tenggorokan menusuk ke dalam jantungmu. Bingguat sim menghela nafas, katanya, karena itu aku selalu beranggapan orang semacam ini paling menakutkan, jikalau tadi dia sendiri memperlihatkan belangnya, mungkin sampai sekarang kau tetap tidak akan memperhatikan dia. Boang Soat mengakui hal ini, tapi kenapa orang itu sengaja berbuat demikian? Bingguat sim berkata, karena dia hendak mencari tahu jejak kita, ibu jari tentu sudah tahu adanya kereta yang berhenti di seberang jalan dan sedang mengawasi gerak geriknya, maka dia sengaja menyembur basah kakinya, dengan tertawa serta munduk-munduk membersihkan kaki orang, saat itulah dia memberi kisikan kepadanya. Bahwa lelaki yang basah kakinya ini sengaja jatuh di bawah kaki kuda, karena dia juga tahu hanya dengan berbuat demikian baru bisa memaksa penumpang di kabin kereta keluar. Bingguat sim tertawa getir, katanya, sekarang kita belum tahu asal-usulnya, dia malah sudah bisa melihat kita, dalam waktu satu jam tentu dia sudah berhasil menemukan tempat yang lem HWI. Soang Soat bertanya mendadak, tangan hitam juga bermusuhan dengan yang lem HWI, tidak, sahut Bingguat sim, mereka tidak pernah membunuh orang lantaran permusuhan atau dendam pribadi, Lalu untuk apa mereka membunuh orang perintah, pendek jawaban Bingguat sim. Begitu perintah tiba, mereka segera membunuh, siapapun mereka bunuh. Jadi mereka juga mendengar perintah orang hanya mendengar perintah seorang, perintah siapa perintah Kong Cugi, mengencang genggaman tangan Fo Ang Soat. Kalau hanya lima orang anggota tangan hitam, belum cukup mampu membentuk kekuatan mereka dalam satu organisasi besar. Mereka boleh dikata sudah menjaring seluruh pembunuh bayaran dan manusia-manusia durjana, demikian pulang Kho Heng Siang Set dan KWI GW Apo jelas masuk dalam anggota organisasi itu. Padahal penghasilan mereka pribadi sudah teramat tinggi, untuk menjaring atau menggaruk mereka jelas tidak mudah. Di kolong langit ini, hanya ada satu orang saja yang menggenggam kekuatan besar ini, Bingguat sim mendesis lirih. Kong Cugi maksudmu Fo Ang Soat menegas? Ya, hanya dia seorang, Fo Ang Soat mengawasi jari-jari tangan sendiri yang menggenggam gagang golok, pelupuk matanya memicing dan mulai kedutan pula. Bingguat sim juga berdiam diri, agak lama kemudian baru bersuara lagi, membunuh untuk mencegah pembunuhan, tadi seharusnya kau sudah membunuh orang itu, Fo Ang Soat tertawa dingin. Aku tahu selamanya kau tidak sembarangan mencabut golokmu, tapi orang yang satu ini cukup setimpal untuk kau mencabut senjata, jadi kau beranggapan bahwa dia itulah Bu Bingcai perlahan Bingguat sim mengangguk. Katanya, aku malah curiga bahwa dia itu si merak, merak-merak adalah sejenis burung, burung yang elok dan cantik, terutama bulunya, tapi merak yang kau maksud justru bukan burung. Ya, yang kau maksud memang bukan burung, tapi manusia, seorang yang menakutkan, pelupuk matanya ternyata juga kedutan, suaranya makin perlahan, mengandung perasaan ngeri, malah aku berpendapat bahwa dia orang yang paling menakutkan di jagad ini, kenapa karena dia memiliki bulu merak, bulu merak. Waktu mengucap kedua kata ini, sorot matanya mendadak menampilkan rasa hormat, takut dan juga ngeri. Rona Muka Foang Soat ternyata juga berubah. Merak memang punya bulu, seperti kambing punya tanduk, bukan saja berharga juga kelihatan indah. Tapi bulu merak yang dibicarakan di sini bukan bulu merak seekor burung, bukan bulu benar-benar bulu, Tapi bulu merak yang dimaksud di sini adalah sejenis MG, senjata rahasia yang indah tapi juga amat misterius, senjata rahasia yang mengerikan. Tiada orang yang bisa melukiskan keindahannya, juga tiada seorang pun di jagad ini yang dapat meluputkan diri dari serangan MG ini, menangkis pun tidak. Di kalah MG itu disambitkan, keindahannya yang semarak dan cemerlang begitu misterius, bukan saja dapat membuat orang terpesona, pusing dan pandangan kabur, Malah bisa membuat orang lupa takut akan kematian yang mengancam jiwanya. Konon setiap korban yang mati oleh MG ini wajahnya tentu menampilkan senyuman lucu yang misterius, Sehingga banyak orang berpendapat bahwa dia sukarlah mati oleh MG itu. Umpama orang-orang kebanyakan, meski tahu kembang mawar itu ada durinya, tapi justru memetiknya. Karena keindahan yang semarak itu, jelas tak mungkin dilawan oleh kekuatan manusia lumrah. Tentu kau juga tahu bulu merak itu, ya, aku tahu, tapi kau pasti tidak tahu, bahwa bulu merak sekarang sudah tidak berada di Hongjok Sanceng, perkampungan merak. Biasanya jarang fo'ang so'at terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya, hatinya seperti beku, kapan dia pernah goyah keteguhan imannya, Namun waktu dia mendengar berita ini, jelas kelihatan dia agak kaget. Bukan saja dia tahu bulu merak, malah dia pun pernah berkunjung ke perkampungan merak itu. Perasaan hatinya waktu itu, seperti seorang umat saleh berada di tempat suci. Waktu itu permulaan musim merontok, suatu malam di musim merontok. Selama hidup belum pernah dia lihat perkampungan megah, angker dan seindah itu. Meski di ronai tabir malam, namun keindahan perkampungan merak itu sungguh menyerupai istana dewa di dalam dongeng. Di sini ada sembilan lapis pekarangan atau taman, di antaranya sudah dibangun sejak 330 tahun yang lalu, mengalami beberapa generasi, baru tempat ini kelihatan bentuknya. Seperti sekarang, orang yang menerima kedatangannya adalah adik kandung Hong Jiok San Cheng Cheng Chu yang paling kecil, Jiu Chui Jing. Jiu Chui Jing adalah seorang yang pandai menyimpan rahasia setiap kali berbicara. Yang benar bukan saja tempat ini teramat megah, besar dan jaya, bahwa perkampungan ini bisa berdiri juga sudah merupakan keajaiban. Memang suatu keajaiban, karena setelah mengalami beberapa kali perang, tempat ini tetap aman sentosa, tidak pernah terlanda oleh api peperangan. Dinding kaca yang terletak di pekarangan paling belakang tampak mengkilap, diatasnya tergantung 12 lampion warna-warni, cahaya lampion yang terang temaram menyinari sebuah gambar lukisan raksasa di atas kaca itu. Puluhan lelaki berwajah bengis dan buas, bergaman aneka ragam senjata, sorot met mereka tampak kaget, bingung dan ketakutan, karena seorang pemuda pelajar berwajah putih memegang sebuah bumbung kuning emas. Dari bumbung emas inilah memancar cahaya cemerlang laksana pelangi yang berwarna-warni. Warna yang lebih semarak, lebih indah dari lembayung. Sudah lama berselang peristiwa ini terjadi, waktu itu dalam golongan hitam terdapat 36 manusia dojana, untuk menghancurkan tempat ini, mereka berserikat dan berkomplot menyerbu dengan kekuatan gabungan mereka yang besar, konon bila 36 orang ini bergabung, jarang ada musuh yang mampu melawan mereka. Akan tetapi, tiada satupun dari 36 orang itu yang bisa pergi dari sini, semuanya tertumpas. Sejak peristiwa itulah, tiada golongan atau waliran, entah itu organisasi penjahat yang terbesar sekalipun tiada yang berani mengganggu perkampungan merak. Sejak itu adalah bulu merak menggetarkan dan disegani di kolong langit, sampai sekarang apa yang pernah diuraikan Jiu Cui Jing dahulu, seperti masih ternih yang ditelinganya. Mimpi pun tidak terpikir olehnya bahwa bulu merak sekarang sudah tidak berada di perkampungan merak lagi. Itulah sebuah rahasia, ujar Bing Watsim. Selamanya tiada orang tahu akan rahasia ini di kalangan Kangow, ternyata bulu merak lenyap dari tangan majikan generasi ke-13 keluarga Jiu di puncak Taisan. Sampai sekarang baru rahasia ini mulai diketahui orang luar karena secara mendadak bulu merak tahu-tahu telah muncul di kalangan Kangow. Pernah muncul dua kali, dan membunuh dua tokoh yang amat terkenal, pembunuhnya justru bukan anak didik keluarga Jiu maupun warga perkampungan merak. Selama bulu merak masih ada, tiada seorang pun dari kalangan Kangow yang berani meluruk ke perkampungan merak, kalau tidak, tempat megah ini tentu sudah hancur lebur sejak lama. Perkampungan merak sudah berdiri sejak 300 tahun lebih, dengan bangunannya mencapai 80 li, dengan penghuni 500 jiwa lebih, seluruh benda yang ada, baik yang hidup maupun yang mati dalam perkampungan merak ini berdiri dan ditunjang hanya oleh bulu merak yang kecil dan indah, akan tetapi bulu merak itu sudah terjatuh ke tangan seorang yang tidak dikenal asal-usulnya. Maka Fo'ang So'at bertanya, jadi orang itu adalah merak, benar, badak dibunuh karena orang ingin mengambil culanya, kuburan dibongkar karena pencuri ingin mengeduk harta peninggalan dalam layon, si lemah yang miskin dan sederhana jarang tertimpa bencana, gadis yang molek mukanya, jauh lebih mudah mempertahankan kesucian perawannya. Karena itu hanya mereka yang terlalu biasa, terlalu awam atau orang yang tidak punya nama, baru bisa mempertahankan senjata ampuh macam bulu merak itu. Merak maklum akan hal ini. Sebetulnya dia bukan manusia jenis ini, seperti juga orang kebanyakan, dia pun mendambakan harta benda, kekayaan dan nama besar. Sejak peristiwa di malam musim panas dulu, menyaksikan gadis yang dicintainya ditindih dan ternoda kesuciannya oleh seorang yang kaya di atas tanah berumput, dalam hati dia sudah berkeputusan, dia ingin mengejar dan mendapatkan kekayaan dan kebesaran yang selalu diimpi-impikan orang lain. Dan harapannya ternyata tidak sia-sia, barang yang diperolehnya ternyata jauh lebih berharga dari apa yang dia impikan sendiri, dia menemukan bulu merak. Maka tekadnya berubah, karena dia seorang pintar, dia tidak ingin menjadi badak yang terbunuh dan diambil celanya. Justru sebaliknya, dia ingin membunuh orang. Setiap kali dia teringat adegan di malam musim panas itu, terbayang betapa gadis itu merintih, meronta dengan napas ngos-ngosan dan keringat yang bercucuran, maka timbul keinginannya membunuh orang. Hari ini dia tidak membunuh orang, bukan dia tidak punya keinginan, tapi dia tidak berani. Berhadapan dengan orang yang bermuka pucat, sorot matanya yang kaku dingin, entah mengapa hatinya mendadak menjadi jari dan takut. Sejak dia memiliki bulu merak, baru pertama kali dia merasa takut terhadap seseorang. Bukan golok hitam itu yang ditakuti, tapi orang yang memegang golok itu, meski orang ini hanya berdiri diam, namun dia jauh lebih tajam dari golok kebanyakan yang terlolos dari sarungnya. Melihat tatapan matanya, jantungnya lantas berdetak, hingga dia kembali ke rumahnya, jantung masih kebat-kebit, bukan lantaran tegang atau takut, tapi lantaran bergeirah. Sungguh ingin sekali dia mencoba, apakah bulu merak mampu membunuh orang yang satu ini, akan tetapi dia justru tidak punya keberanian untuk mencobanya. Itulah rumah sederhana, hanya ada satu ranjang, satu meja dan satu kursi. Begitu masuk kamar lantas dia ambruk, ambruk di atas ranjang yang dingin dan keras, rebah di atas ranjang ternyata tidak memberikan ketenangan baginya, mendadak dia menyadari sesuatu benda telah tegak berdiri di selangkanannya. Dia memang terlalu bergeirah, terlalu bernapsu, karena dia ingin membunuh orang, terbayang pula peristiwa di malam musim panas dulu, keinginan membunuh ternyata mendorong pula napsu birahinya, hal ini dia sendiri pun merasa luar biasa. Dan payahnya, bila napsu ini sudah berkobar, maka dia tidak kuasa membendung atau menahannya. Dia tidak punya teman perempuan, selamanya dia tidak mau percaya lagi pada orang perempuan, perempuan manapun pantang mendekati dirinya, dan untuk melampiaskan napsunya ini dia hanya membunuh orang. Sayang sekali orang yang ingin dia bunuh justru adalah orang yang tidak berani dia bunuh. Sore hari di musim semi, ternyata berubah sepanas musim panas, perlahan dia mengulur tangannya yang sudah berkeringat, sekarang terpaksa dia menyelesaikan dengan tangan, lalu dia rebah mendekam di atas ranjang, mendadak dia muntah, muntah sambil mengucurkan air mata. Menjelang senja, namun senja belum tiba. Seorang mendorong pintu pelan-pelan tanpa mengeluarkan suara, lalu menyelingap masuk secara diam-diam, perawakannya meski gendut dan lamban, namun gerak-geriknya ternyata senteng kucing. Hong jilk atau merak masih rebah diam di atas ranjang tanpa bergerak, dingin-dingin saja dia mengawasi orang ini, selama ini dia paling tidak suka kepada si gendut yang dulu ini, apalagi dalam keadaan seperti dirinya sekarang, timbul rasa muak dan benci dalam benaknya, karena orang ini hanyalah seorang sida-sida, laki-laki yang sudah dikebirianunya, lelaki tak berguna, lebih tepat kalau dianggap babi. Akan tetapi babi yang satu ini tak pernah disiksa oleh kobaran nafsu birahi, maka selama hidup dia tidak akan pernah merasakan derita yang mendesak itu. Mengawasi wajah bundar yang tertawa menyengir ini, sungguh hampir tak tertahan ingin dia menggenjot pecah hidungnya. Tapi dia dipaksa untuk menahan diri, karena babi ini adalah koleganya, karena dia ini ibu jari. Ibu jari masih tertawa, langsung mendekati ranjang, katanya, aku tahu kau cukup mampu memancing mereka keluar, terbukti kau belum pernah gagal dalam menunaikan tugas, tawar suara merak, kau melihat mereka? Ibu jari manggut-manggut, katanya, yang perempuan adalah Bing Mat Sim, yang lelaki ialah Fo'ang So'at. Fo'ang So'at. Jari-jari tangan merak mengepal kencang, dia pernah mendengar nama ini, tahu orangnya, lebih jelas tentang goloknya, golok kilat yang tiada bandingannya di dunia. Ibu jari berkata, bahwa yang lem HWI bisa bertahan hidup sampai sekarang adalah gara-gara Fo'ang So'at. Maka mendadak merak berjingkrak berdiri, katanya, maka untuk membunuh yang lem HWI, harus membunuh Fo'ang So'at lebih dulu, mukanya merah bersemangat, kedua matanya menyala. Ibu jari menatapnya dengan kaget, selama ini tiada orang yang pernah melihat dia begitu bergairah, begitu emosi. Merah yang tabah, merah yang tak terkenal, merah bukan sembarang merah, merah yang ini mampu membunuh orang. Ibu jari coba bertanya, kau ingin membunuh Fo'ang So'at merah tertawa, katanya, selama ini aku suka membunuh orang, Fo'ang So'at kan juga manusia, tapi dia bukan manusia kebanyakan, untuk membunuhnya bukan suatu hal yang gampang, aku tahu. Maka aku tidak akan turun tangan sendiri, kalau Kak sendiri tidak berani, memangnya siapa yang berani mengusik dia merah tertawa, katanya, aku tidak akan bergerak hanya karena aku ini bukan orang ternama, aku pun tidak ingin terkenal. Ibu jari tertawa, tertawa dengan mati memicing, kau ingin menyuruh Tohlui mengadu jiwa dulu dengan dia, lalu kau akan memungut keuntungan dari belakang peduli siapa di antara mereka yang mati, aku tidak akan berduka, Bing Wat Sim Amat tersiksa. Tersiksa seperti Kong yang sudah lama bersembunyi di dalam cangkangnya dan tidak bisa berjemur di bawah sinar matahari. Topeng yang sekarang dipakainya ini dia beli tahun lalu waktu di kelenteng ada perayaan, bikinannya memang bagus dan halus, tapi ji kalau dipakai terlalu lama, mukanya terasa gatal dan kepanasan. Bila kulit muka sudah terasa gatal dan tidak bisa digaruk, maka sekujur badan ikut merasa gatal dan risih. Tapi tiada niatnya menanggalkan topeng itu, sekarang agaknya dia jadi takut bila Fo Ang Soat melihat mukanya. Waktu mereka beranjak masuk, sinar surya yang sudah mendoyong ke barat tetap menyinari mawar merah di pinggir jendela, mawar yang baru saja tersiram hujan, maka warnanya kelihatan elok dan segar. Air muka yang lem HWI justru amat pucat bagai kertas. Yan Kongcu pernah siuman tidak tidak, nona cilik bermata bundar besar itu tetap berjaga di samping jalan lem HWI. Kau sudah memberi minum obat juga tidak? Sahut nona cilik sambil mendekat mulut dan tertawa cekikikan. Tanpa pesan nona, menyentuh pun aku tidak berani, kenapa karena nona cilik cekikikan genit? Karena aku khawatir nona cemburu, bingguat sim melototinya gemas, lalu berpaling serta bertanya kepada Fo Ang Soat, apakah sekarang sudah saatnya makan obat menghadap ke arah jendela, Fo Ang Soat mengangguk perlahan. Sinar surya yang mendoyong miring menyorot masuk memenuhi kamar, kertas sias di jendela masih baru, demikian pula kayu jendela juga baru saja dicat, hingga mengkilap bersih laksana kaca. Kedua daun jendela terbentang miring kedua arah berlawanan, kertas kaca yang tertempel di atas jendela memetakan gambar kembang mawar yang sedang mekar di sebelah kanan, sementara di kertas kaca sebelah kiri memetakan gambar terbalik yang ada di dalam kamar, bayangan si nona cilik dan bingguat sim terlihat jelas di dalamnya. Bingguat sim duduk di pinggir ranjang, tangannya memegang botol kayu yang berisi obat, dituangnya sebutir pil serta dicairkan dengan air putih. Gerak-geriknya kelihatan amat terihatin, seperti takut bila obat. Itu tumpah dari sendok hingga mengurangi kadar obatnya. Akan tetapi obat yang sudah cair di dalam sendok tidak dia cekokkan ke mulut yang lem HWI. Fo Ang Soat masih berdiri membelakangi mereka, sekilas dia mencuri lirik kepadanya, mendadak obat di dalam sendok itu dia buang ke dalam lengan baju nona cilik, lalu dia pura-pura memapah yang lem HWI dan mendekatkan sendok kosong itu ke dekat mulutnya. Apa maksudnya? Bingguat sim mengundang Fo Ang Soat adalah untuk menolong jiwa yang lem HWI, akan tetapi jiwa yang sekarat siapapun takkan bisa menyelamatkan. Fo Ang Soat masih tetap berdiri di tempatnya, diam tidak memberi reaksi. Walau dia tidak menoleh, kejadian di belakangnya juga dapat disaksikan dari bayangan kertas kaca di jendela, namun sedikitpun dia tidak memberi reaksi. Diam-diam Bingguat sim meliriknya sekali, lalu pelan-pelan menurunkan yang lem HWI, gumamnya, setelah makan obat sekali ini, bila tidurnya nyak cukup lama kukira besok pagi juga dia sudah suman. Padahal dalam hati dia tahu, yang lem HWI tidak mungkin bisa suman. Di mulut bicara penuh harap dengan helaan napas rawan, sorot matanya justru seterang sinar rembulan, mimik mukanya seperti mengulung senyum nakal. Pada saat itulah, seorang mendadak berteriak di luar pintu, ada surat untuk futai hiap, kertas surat dan sampulnya mudah dibeli di toko buku di mana saja asal berani bayar, sebab kertas surat itu dari jenis kertas termahal. Cekak dan sederhana sekali surat itu, gaya tulisannya juga rajin. Besok siang, di kebun keluarga nih, di luar gardu pemandangan, bawalah golokmu, satu orang, satu golok, Fo'ang So'at tidak memeriksa tanda tangan penulis surat ini, dia sudah tahu yang menulis pasti adalah seorang yang patuh akan tata tertib dan kebersihan, namun dia juga suka pamer kekayaan dan kepintarannya. Pandangan Fo'ang So'at memang tidak meleset. Bing kuat sim menghembuskan napas panjang, katanya, aku sudah menduga toh luwi pasti akan menantangmu, tak nyana begini cepat tantangannya datang, dengan sebelah tangannya yang tidak memegang golok, Fo'ang So'at melempit kertas surat itu, lalu tanyanya, kebun keluarga nih terletak di mana tuh, di seberang rumah sana, bagus sekali, apanya yang bagus dingin suara Fo'ang So'at, aku ini seorang timpang, sebelum berdual aku tidak ingin menempuh perjalanan jauh, jadikah sudah siap menerima tantangannya ya, sudah pasti, pergi sendirian satu orang, satu golok, Bing kuat sim mendadak tertawa dingin, katanya, bagus sekali, ucapan yang sukar dimengerti, jengek tawanya juga ganjil, Fo'ang So'at tidak habis mengerti, tapi dia tidak bertanya. Bing kuat sim berkata, malam ini kau boleh tidur nyenyak menyegarkan badan, besok pagi setelah sarapan, cukup beberapa langkah kau akan sudah berada di kebun keluarga nih yang sudah lama telantar itu, masih ada banyak waktu untuk memeriksa dan meneliti setiap jengkau dan keadaan di sana, dua lantara dua jago koson, siapa dapat menguasai situasi dan kondisi, merupakan unsur penting untuk mencapai kemenangan. Orang jenis apa toh lu itu, kau sudah melihatnya sendiri, dia sebaliknya tidak tahu tentang seluk-beluk dirimu. Bisa tahu kekuatan lawan untuk mengukur kemampuan sendiri, jelas hal ini jauh lebih penting daripada tahu lebih dulu akan situasi dan kondisi arena. Maka dalam duel nantika sudah menempatkan diri pada posisi yang lebih unggul, tiba waktunya asal kau mencabut kelolokmu, hanya dua belas orang yang akan tercantum di dalam daftar orang-orang yang ternama. Umpama kau tidak punya kegemaran membunuh orang, tapi peristiwa itu patut dibuat girang, mendadak dia tertawa dingin, suaranya meninggi, tetapi bagaimana dengan yang lem ha'i? Apa kau tidak memikirkan dirinya tawar suara fo'ang so'at? Orang yang akan berdualkan bukan dia, tapi orang yang akan mati sudah pasti adalah dia, ya, pasti, ibu jari dan merak sekarang tentu sudah tahu di mana dia berada, bila kau memasuki kebun keluarga nih, mereka pasti akan menerobos masuk kemari, otot hijau tampak merongkol di punggung tangan fo'ang so'at yang menggenggam gagang golok. Bingguat sim menatapnya, suaranya sinis, mungkin sebelum ini kau pernah menolong jiwanya, akan tetapi kali ini umpama tiada kau di sini, kemungkinan dia malah bisa bertahan hidup lebih lama, otot hijau di punggung tangan fo'ang so'at tampak lebih mengenjang, mendadak dia mengajukan pertanyaan yang semestinya bukan dia yang bertanya, apa benar kau memperhatikan dia memangnya harus diragukan, seru bingguat sim, jawabannya refleks, spontan, tanpa pikir dulu, jawaban yang wajar. Kejadian membuang obat dalam sendok ke dalam lengan baju nona cilik tadi, seolah-olah tidak pernah terjadi atau tiada sangkut pautnya dengan dia. Fo'ang so'at tidak melihat mimik mukanya, umpama dia menoleh juga tidak akan melihatnya, karena bingguat sim masih mengenakan topengnya yang tertawa lebar itu, lalu perempuan macam apakah sebenarnya yang tersembunyi di balik topeng lucu itu. Agak lama kemudian baru fo'ang so'at bersuara, jadi aku tidak usah pergi, sudah tentu kau harus pergi tapi, tapi sebelum kau berangkat, kau harus mengantarnya ke suatu tempat yang aman, tempat mana yang aman perkampungan merak, tiada manusia di jagad ini yang mampu meluputkan diri dari serangan MG itu, MG yang memancarkan cahaya cemerlang dan semarak melebihi cahaya pelangi. Perlahan fo'ang so'at menghela nafas, katanya, kau pernah bilang, bulu merak sekarang sudah tidak berada di perkampungan merak, lalu ada siapa pula di perkampungan itu disana masih ada Jiuchu Ijing, sahut bingguat sim. Seorang lelaki besar yang pendiam, namanya yang terkenal cukup disedani orang. Walau selamanya dia amat hati-hati dan pandai menyimpan rahasia, tapi yakin dia tidak akan menolak kedatanganmu dan orang yang kau antar ke sana, ah, masakah begitu betul, karena dia banyak berhutang terhadapmu, hutang apa hutang jiwa, seperti tidak memberi kesempatan kepada fo'ang so'at bicara, walaupun jarang engkau menolong orang, tapi kau pernah menolong jiwanya, malah menolongnya dua kali, pertama di pesisiru bucui, kedua kali di puncak taisan, fo'ang so'at tidak dapat menyangkal karena apa yang diketahui bingguat sim memang terlalu lengkap. Sekarang dia sudah menjadi cengcu perkampungan merak itu, dia sudah punya kemampuan untuk membalas hutangnya kepadamu, tapi dia tidak punya bulu merak, bila bulu merak tidak ada, bukan mustahil perkampungan merak itu pun bakal dihancurkan. Banyak orang beranggapan bahwa perkampungan merak bisa berdiri, jaya dan bertahan sampai ratusan tahun adalah karena bulu merak, hingga sekarang baru banyak orang tahu bahwa jiwucu wijing ternyata jauh lebih menakutkan daripada bulu merak, alasanmu bahwa bulu merak terjatuh ke tangan orang luar, berita ini sudah tersiar luas di kalangan kangow. Tidak sedikit jumlah musuh besar perkampungan merak, selama dua tahun ini, ada enam rombongan musuh yang menyerbu perkampungan merak, dengan suara kalem dia meneruskan, enam rombongan seluruhnya berjumlah 79 orang, setiap orang memiliki kepandayan khas yang liai, bagaimana akhirnya 79 gembong-gembong silat itu begitu masuk ke perkampungan merak, seperti bata yang tenggelam di lautan, tiada terdengar berita mereka lagi, rombongan terakhir meluruk ke sana di waktu perayaan Tiong yang tahun lalu, sejak itu tiada insan perselatan yang berani coba-coba menyerbu lagi ke perkampungan merak itu, Fo Ang Saat masih membungkam. Bing Kua Sim mengerling ke arahnya, katanya pula, letak perkampungan merak itu tidak jauh dari sini, bila naik kereta yang berlari kencang, besok sebelum tengah hari pasti sudah putar balik, Fo Ang Saat tidak memberi jawaban tapi juga tidak menentang, lama sekali baru dia berkata, tidak takut dicegat mereka di tengah jalan insan perselatan yang ada di Kangong sekarang, siapa yang berani mencegatkah sedikitnya ada seorang, siapa merak yang membawa bulu merak, dia pasti tidak akan berani turun tangan, kenapa walau bulu merak adalah handi yang tiada keduanya di kolong langit ini, tapi orang itu bukan tokoh kosen yang tiada bandingannya di dunia, dia takut kelolokmu lebih cepat dari dia, betapapun lihainya sesuatu MG, bila tidak sempat dilancarkan, apa bedanya dengan barang rongsokan, hal ini memang benar, Fo Ang Saat terkancing mulurnya, kalau kau tidak ingin dia mati di tangan orang lain, maka sekarang juga kau harus membawa kami ke sana, akhirnya Fo Ang Saat mengambil keputusan, aku boleh saja membawa kalian ke sana, tapi ada satu hal ingin aku tanya kau, silakan bertanya, dingin suara Fo Ang Saat, jika kau benar-benar memperhatikan dia, kenapa obat itu kau lemparkan ke dalam lengan baju orang lain tanpa menoleh dia, lantas menduga bahwa Bing Khoat Sim tidak akan mampu menjawabnya, Bing Khoat Sim memang terlongong, dia memang tidak menjawab, juga tidak mau menjawab. Dengan mendelong terpaksa dia mengawasi Fo Ang Saat yang beranjak keluar, meski jalannya lambat, namun tidak berhenti. Bila dia sudah mulai berjalan, pasti tidak akan berhenti. Sinar surya sudah makin guram seterang sinar rembulan. Sinar mentari yang guram kebetulan menyinari wajah yang lem HWI. Angin menghembus datang dari puncak gunung, membawa bau harumnya kayu dan daun. Dari tempat Bing Khoat Sim berdiri memandang keluar, pemandangan tampak menghijau permai di alam pegunungan dan jauh di sana, tapi pandangannya sekarang tertuju ke wajah yang lem HWI. Yang lem HWI sudah keracunan parah dan selama ini masih tetap pingsan, tak terduga mendadak membuka kedua matanya, balas menatapnya, ternyata Bing Khoat Sim sedikit pun tidak merasa heran. Yang lem HWI tertawa, katanya, sudah ku bilang, sejak mula sudah ku katakan, bukan soal memudah untuk menipu dia, aku tahu memang tidak mudah, tapi aku ingin mencobanya, sekarang kau sudah mencobanya, ya, aku sudah mencobanya, bagaimana pendapatmu Bing Khoat Sim menghela nafas, katanya dengan tertawa getir, aku hanya merasa untuk menipunya memang bukan soal gampang, tapi aku justru ingin mencobanya sekali lagi, demikian ujar yang lem HWI. Bersinar Matu Bing Khoat Sim, Matu yang lem HWI juga menyala. Kenapa mereka mau menipu Fo'ang So'at? Apa tujuan mereka? Mentari sudah hampir tenggelam. Fo'ang So'at berdiri di bawah pancaran sinar surya, seolah-olah di Maya pada ini hanya tinggal dia seorang yang masih hidup. Memangnya Fo'ang So'at adalah seorang yang sebatang kara, orang yang suka menyendiri.